Intro Produk Turki nih bos, singgol dong Semua ada diobral-diobral senjata made in negara Paman Erdogan Bukan, kaleng-kaleng Jika Malaysia telah membeli antikadari Turki Kini giliran Arab Saudi Negara sesama Muslim dilaporkan Membeli drone mail Akinci dari Turki juga Senilai 3 bilion dolar Amerika Serikat Atau 13,5 bilion ringgit Malaysia Itu duit semua, kagak daun Dan mustajabnya pembelian Akinci mail Oleh Arab Saudi itu menjadikan kontrak pertahanan terbesar Dalam sejarah negara Turki Perjanjian pertahanan terbesar dalam sejarah Turki itu Telah ditandatangani ketika Presiden Erdogan Atau Presiden Turki melawat ke Arab Saudi Baru-baru ini Tetapi sayang sekali jumlah kontrak dan bilangan drone yang dibeli Oleh Arab itu tidak pernah diumumkan Bosku Arab Saudi akan menjadi negara keempat yang memperoleh drone Akinci Dimana Akinci akan digunakan oleh Kerajaan Arab Saudi Untuk meningkatkan kesiapsiagaan tentera Arab Dan kemampuan pembuatan jenjata bagi Kerajaan Arab Saudi Siapa tahu ada pencerobohan yang senanya pantatnya menerobos langit Jenjata Arab langsung bisa disut Eh nyungsep di gurun pasir di seruduk ontak gemuka poente bos Dan berat hingga 5.5 tan Drone Akinci terbang sulung pada 2019 itu Boleh terbang setinggi 40 ribu kaki Dengan ketahanan operasi lebih daripada 24 jam Wow bisa mengitari gurun pasir yang ada ontaknya nih bos Wafmel ini berjenis faktor jari bisa dilengkapi dengan berbagai jenis senjata ganas mematikan Bagaimana? Menurut Anda apakah Kerajaan Malaysia cocok dan minat Jika membeli drone Akinci yang gahar satu ini?